Halo KoFriends, di sini kita punya soal statistika. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yaitu mencari pernyataan yang benar, kita harus buktikan satu-satu pernyataannya. Nah, yang harus dilakukan pertama itu mencari penjualan di bulan Februari, karena masih belum diketahui. Jadi, untuk mencari penjualan di bulan Februari itu sama dengan 100% dikurang dengan penjualan lainnya, yaitu 20% ditambah 10%, ditambah 18%, ditambah 12%. Nah, di sini kita dapatkan jadinya itu 100% dikurang dengan 60%, yaitu sama dengan 40%. Nah, jadi yang pertama itu bulan Februarinya sudah diketahui, yaitu 40%. Nah, di sini diketahui total penjualan tas selama 5 bulan tersebut adalah 160 juta. Nah, karena harga satu tasnya 200 ribu, jadi untuk mencari banyak tas yang terjual, kita bisa langsung bagi saja. Jadinya yaitu 160 juta dibagi, karena untuk mencari total tas yang terjual, jadinya 160 juta dibagi dengan 200 ribu. Jadinya itu kita dapatkan adalah 800 tas. Nah, dari sini kita sudah ketahui banyak tas yang terjual itu 800 tas. Sedangkan di pernyataan yang keempat ini, itu total penjualan tas selama 5 bulan itu adalah 600 buah. Jadi, yang pernyataan 4 sudah bisa kita simpulkan itu salah. Nah, sekarang kita mau cari rata-rata banyaknya tas yang terjual selama 5 bulan. Nah, karena banyaknya tas yang terjual tadi itu 800 tas, jadi kalau rata-rata itu tinggal dibagi dengan jumlah penjualannya saja. Jadi, karena dibaginya selama 5 bulan, jadinya 800 dibagi 5. Itu sama dengan 160 tas. Jadinya rata-rata penjualan tas selama 5 bulan itu adalah 160 tas. Yang pernyataan 1 benar. Nah, modus banyaknya penjualan tas pada bulan Februari, yaitu sebanyak 320 tas. Nah, karena di sini persenannya itu yang paling banyak itu adalah 40%, yaitu di bulan Februari, berarti modusnya iya di bulan Februari. Tetapi, kita belum tahu banyak tasnya berapa. Nah, jadi kita cari dulu lagi, jadinya itu 40% dikali dengan total tas yang terjual, yaitu 800 tas. Nah, jadinya itu 0,4 dikali dengan 800 tas, yaitu sama dengan 320 tas kita dapatkan di bulan Februari. Berarti yang pernyataan 2 itu juga benar. Nah, sekarang yang ketiga itu rata-rata penjualan tas selama 5 bulan itu 30 juta. Benar atau enggak? Nah, karena total penjualannya itu adalah 160 juta, dan rata-rata itu dibagi banyak jumlahnya, yaitu 5 bulan. Jadi, 160 juta dibagi 5 bulan. Itu sama dengan 32 juta. Nah, karena di sini tertulisnya 30 juta, maka yang pernyataan ketiga salah. Jadi, yang pernyataan yang benar itu hanya pernyataan 1 dan 2. Sampai jumpa di soal berikutnya.